Heboh kisah Fajar Sad Boy menangis sesenggukan karena ditolak cewek, klaim berjuang setengah mati. Sosok Fajar Sad Boy kini tengah menjadi sorotan usai heboh videonya menangis karena ditolak oleh seorang wanita. Perawal dari video Fajar Sad Boy muncul saat tengah menangis karena ditinggalkan oleh wanita pujaan hatinya beredar di media sosial. Hingga akhirnya, kini Fajar Sad Boy kembali menjadi sorotan usai mengungkapkan perjuangannya yang amat menyedihkan saat mencoba mendapatkan hati wanita yang ia cintai. Dilansir dari akun Instagram at Kepoin Trending pada Kamis 22 Desember 2022. Baru-baru ini, Fajar diundang ke acara TV karena kisahnya yang viral tersebut. Dalam kesempatan itu, Fajar mengungkapkan kisah sedihnya setelah ditinggalkan oleh wanita yang ia cintai. Fajar mengaku jika dirinya ditinggalkan tanpa sebab oleh wanita yang tengah ia perjuangkan. Menyedihkannya lagi, Fajar Sad Boy menyebut jika wanita pujaan hatinya itu pergi menjauh ketika dirinya sudah merasa nyaman. Cewek yang saya perjuangkan, dia meninggalkan saya saat saya sudah mulai nyaman, kata Fajar Sad Boy menangis. Selain itu, Fajar mengatakan jika dirinya sejak awal sudah memperingatkan perempuan tersebut untuk tak menyakitinya. Namun Fajar justru merasa kecewa karena pujaan hatinya itu malah pergi setelah bosan dengan dirinya. Kan saya sudah bilang dari awal, jika engkau mencintai saya dengan tulus, maka cintailah saya dengan tulus. Jangan sekedar engkau mencari senang dan bosan lalu pergi menghilang. Jelas Fajar. Fajar Sad Boy pun menceritakan perjuangannya saat mencoba mendapatkan hati perempuan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya sudah berjuang menghampiri perempuan tersebut dari jauh. Bahkan, Fajar Sad Boy mengungkap perjuangannya yang nekat naik angkutan umum hanya dengan modal perasaan cinta kepada perempuan tersebut. Akan tetapi Fajar justru merasa sangat patah hati karena perlakuan perempuan itu yang tak menghargai perasaannya. Intinya begini, dari tahun 2019 dia di Paguyuman sekitar 60 km, kata Fajar Sad Boy. Terus, gue pulang balik naik mobil taksi dengan hanya modal nekat demi perasaan. Tapi saya sampai pertama dia tidak ada. Dan kedua, saya tidak dihargai. Ibunya saja menghargai saya. Tapi dia sama sekali tidak mau menghargai saya. Sambung Fajar Sad Boy. Meskipun tak mendapatkan respon dari perempuan tersebut, Fajar Sad Boy mengaku telah berkomunikasi dengan orang tua pujaan hatinya. Dengan sangat yakin, Fajar memberikan janji bahwa dirinya akan terus mencintai dan bahkan menikahi perempuan pujaan hatinya tersebut. Saya sudah berkomunikasi dengan ibunya tentang perasaan saya. Saya sudah berjanji mencintai dengan setulus hati. Saya akan tunggu sampai lulus sekolah. Insya Allah, saya akan melamar. Kata Fajar Sad Boy. Namun malang nasib Fajar Sad Boy, perempuan tersebut justru kembali menolaknya meski telah berjuang keras. Sehingga hal tersebut membuat Fajar Sad Boy disinggung oleh teman-temannya di daerah asalnya. Saya memerjuangkan dia tapi ilah buluh. Ilang sebelum di follow. Saya jujur di Gorontalo pertama kali terkenal jadi lelaki PSBB. Perempuan selalu bikin bodoh. Beber Fajar Sad Boy. Meskipun demikian, Fajar mengaku bahwa dirinya akan menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran baginya. Tapi dibalik itu semua, saya hanya bisa mendengarkan kata-kata tentang senior Jakarta seperti Pak Rafi dan Kak Ruben. Prinsip saya nih melupakan seseorang itu memang sangat sulit. Tapi kan laki-laki berusaha. Kata Fajar. Bahkan Fajar Sad Boy memberikan pesan untuk orang di luar sana agar bisa melupakan masa lalu demi menjalani masa depan dengan lebih baik. Sementara itu, sosok perempuan idamanya sempat memberikan pernyataan tegas kepada Fajar Sad Boy. Dengan sangat yakin pujaan hati Fajar Sad Boy itu meminta agar dirinya tidak dihubungi lagi. Bahkan ia meminta Fajar Sad Boy untuk tidak galau lagi karena perempuan itu sudah tak mau menjalin hubungan. Terima kasih telah menonton!